Kami bisa membedakan antara Pak Jokowi sebagai orang tua dari Mas Gibran. Sekretaris Jenderal BPPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap PD Perjuangan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Giaji Maruf Amin, Wakil Presiden, sampai akhir masa jabatannya. Karena itulah Menteri-Menteri dari PD Perjuangan tetap bertanggung jawab sebagai pembantu Presiden. Dan ini akan dijalankan sampai akhir masa jabatan Presiden. Sementara kami bisa membedakan antara Pak Jokowi sebagai orang tua dari Mas Gibran. Karena itulah yang seharusnya dilakukan. Bagaimana demokrasi ini kita kawal dengan sebaik-baiknya agar judil tidak ada penggunaan instrumen negara untuk berpihak kepada pasangan calon tertentu. Tidak boleh penggunaan politik anggaran untuk berpihak pada pasangan calon tertentu. Dan pemilu harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedulatan tertinggi. Dan di situ kami meyakini Gajar Mahfud adalah jawaban bagi negeri tercintai. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.